PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT Dengan dikeluarkannya instruksi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4, yang dimulai tertanggal 25 Juli lalu, menimbulkan perhatian besar di masyarakat. Namun apakah instruksi PPKM ini akan berdampak besar bagi perekonomian Kota Tarakan, mengingat pada kuartal sebelumnya, Kota Tarakan mengalami penghambatan perputaran ekonomi sejak awal 2021. Saat dikonfirmasi, praktisi sekaligus Akademisi Ekonomi Universitas Borneo Tarakan, Dr. Mergiono menjelaskan, sebenarnya dampak PPKM yang diberlakukan Jawa dan Bali sebelumnya telah memukul perekonomian di Kalimantan Utara termasuk Kota Tarakan, sehingga ia memprediksi penerapan PPKM berdampak pada terpukulnya perekonomian Tarakan pada kuartal atau tribulan kedua hingga ketiga. Mergiono melanjutkan, meski hasil kuartal kedua belum dikeluarkan, namun diberlakukannya PPKM di Pulau Jawa dan Bali sebelumnya cukup memberi dampak bagi mobilitas perekonomian, sehingga dengan diberlakukannya PPKM pada saat ini diprediksi memberi pukulan bagi perekonomian di Kota Tarakan. Dijelaskannya, padahal awal tahun 2021 sebenarnya merupakan peluang besar bagi pemerintah dalam meningkatkan perputaran ekonomi. Hal itu disebabkan karena menurunnya tren COVID-19 yang membuat mulai aktifnya aktivitas masyarakat. Meski begitu, dampak 2020 masih sangat terasa, sehingga di awal 2021 pertumbuhan ekonomi masih dalam masa penyembuhan. Ia menjelaskan, di masa PPKM saat ini, jika aktivitas ekonomi mengalami pengekangan, maka hal ini akan berdampak lebih besar dari sebelumnya. Periode ketiga ini, ini mestinya adalah tumbuh, tetapi dampak dari PPKM yang ada di Jawa dan Bali itu sudah memukul ekonomi Kaltara. Nah, sekarang lagi, PPKM itu diterapkan di Kaltara untuk tidak daerah itu juga pasti akan mengalami pukulan. Jadi, mobilitas dari Jawa itu sudah terhambat sejak PPKM awal Juli ke Kaltara. Sekarang, pertengahan Juli, sorry, akhir Juli ya, minggu ketiga itu, minggu keempat, sorry, itu juga akan mengalami pukulan. Jadi, apa namanya, yang pasti akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi lebih terpukul lagi, kan gitu. Lebih melambat, Pak ya. Agus Dian Zakaria melaporkan.